Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang pada kesempatan kali ini akan membahas kisah nyata dan inspiratif seorang pria bernama Edwin. Seorang pencari kebenaran yang mulanya menelusuri kontradiksi dalam berbagai agama, namun akhirnya hatinya tersentuh dan memeluk Islam. Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan spiritual Edwin, yang dimulai dari rasa penasaran dan keraguan terhadap ajaran agama yang ia kenal. Kita akan mengikuti setiap langkahnya menelusuri, mempertanyakan, dan bagaimana akhirnya dia menemukan kedamaian dan kebenaran dalam Islam. Ini adalah kisah perjuangan, pencarian diri, dan penemuan yang luar biasa. Judul, mulanya menelusuri kontradiksi agama, Edwin akhirnya memeluk Islam. Memeluk Islam merupakan hidayah. Kisah menarik muncul dari pelajar asal Perancis non-Muslim. Ia dikenal dengan sebutan Edwin, kedua orang tuanya sama-sama non-Muslim. Ibunya asli Perancis, sedangkan ayahnya asal Vietnam. Edwin menjalani kehidupan tanpa mendapatkan pendidikan tentang agama karena melekatnya budaya yang kuat di negaranya. Ibunya yang selalu memberikan pelajaran tentang nilai-nilai universal. Di sisi lain, ayahnya merupakan orang yang religius dan taat terhadap Tuhannya. Sehingga, selalu mengajak Edwin untuk beribadah dengan menyembah benda-benda mati. Pada suatu hari, ia diajak oleh ayahnya untuk beribadah di rumah pamannya yang merupakan seorang biksu. Edwin dan ayahnya mulai berdoa dengan menghadap ke altar. Altar merupakan tempat persembahan orang non-Muslim. Edwin dan ayahnya melakukan doa dengan menyembah ikon, berhala, dan uang. Setelah berdoa, Edwin diperintah untuk mengambil salah satu permen yang ada di salah satu tempat ibadahnya. Ambil permen kecil itu, makanlah kemudian kamu akan dijawab, begitu ucap ayahnya. Usai mendengar perintah dari ayahnya, Edwin bergumam dalam hatinya dan mencoba memikirkan arti dari perintah ayahnya itu. Ia merasa tidak masuk akal jika dengan memakan permen Tuhan akan menjawab doanya. Sedangkan, di sisi lain Edwin menganggap jika Tuhan punya kekuasaan, seharusnya tanpa memakan permen pun doanya akan dijawab. Seiring berjalannya waktu, Edwin mencari suasana baru dengan keluar dari agamanya dan kondisi yang membuatnya bingung mencari makna dari agama. Setelah itu, Edwin tumbuh di lingkungan yang baik, mengajarkan tentang keimanan, menerapkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, hingga mengetahui caranya berbagai ilmu dengan temannya. Suatu hari, Edwin mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Ia dihadapkan dengan pekerjaan rumah yang menurutnya sangat berat dan rumit untuk dikerjakan. Sehingga ia memilih pergi dari rumah dan mendatangi salah satu masjid di wilayahnya. Tepat pada hari Jumat, sedang berlangsung hotbah atau ceramah dari seorang ustaz. Dari hotbah tersebut, ia mendapatkan banyak pembelajaran tentang Islam. Setelah penantian selama kurang lebih tiga tahun, beberapa pertanyaan yang tersirat dalam benaknya tentang agama, ia dapatkan jawabannya di hotbah tersebut. Edwin banyak menemukan pandangan-pandangan kontradiktif seseorang yang disampaikan pada media arus utama tentang Islam. Sehingga itulah yang membuat Edwin tertarik untuk meneliti apakah benar yang dikatakan setiap orang tentang Islam itu benar. Namun ternyata pertanyaan itu terjawab selama ia mendapatkan pencerahan dari ustaz atau imam yang melakukan hotbah. Salah satu ilmu yang didapatkan ialah keimanan yang kuat bisa menjadi solusi ketika seseorang mendapatkan permasalahan dunia. Keputusannya untuk berpindah agama membutuhkan waktu selama enam bulan dari ia memutuskan berpindah agama dengan waktu saat akan mengucapkan syahadat. Hingga pada akhirnya, ia secara resmi masuk Islam dengan mengucapkan syahadat tepat malam bulan Ramadan. Dan setelah pilihannya berpindah agama, Edwin mengaku mendapatkan banyak tekanan dari luar yang tak henti-henti. Tapi, hal itu justru membuat Edwin lebih dekat dengan Allah seraya memanjatkan doa di masjid dengan meminta pertolongannya. Di tengah-tengah waktu berdoa, Edwin dihampiri seorang imam yang berada di masjid. Ia melihat Edwin sedang dalam kebimbangan dan kegelisahan. Sehingga ia meminta Edwin untuk mengucapkan kesaksiannya, dengan diakhiri kalimat Allahu Akbar. Allahu alam bisawaf. Kisah Edwin mengajarkan kita bahwa jalan menuju kebenaran bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dia membuktikan bahwa dengan hati yang terbuka dan keinginan kuat untuk mencari kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita ke jalan yang benar. Kisahnya menegaskan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, menerima semua orang yang mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya sabar, keberanian dalam menghadapi keraguan, dan bagaimana keindahan Islam bisa menyelesaikan pencarian spiritual seseorang. Subhanallah, Edwin menemukan cahaya Islam di tengah keraguan dan kontradiksi. Kisahnya mengingatkan kita semua bahwa hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Semoga kisah Edwin dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencari, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!